Kenapa? Kok kamu belum hamil? Kenapa kamu belum hamil? Ternyata pertanyaan itu sangat menyakitkan bagi sebagian besar penonton di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang pengen bertanya, kenapa belum hamil? Buruan deh, cari kata-kata lain atau kalimat yang lebih halus, yang terselubung sehingga yang ditanya tidak terlalu merasa tersinggung. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena kalian udah banyak yang curhat, yang cerita, yang sharing pengalaman kalian di video saya sebelumnya. Baik yang tulis di kolom komen maupun yang di email langsung. Ada beberapa highlight dari cerita atau sharing kalian yang ingin saya bahas juga di video ini yang mudah-mudahan respons saya juga berguna atau bermanfaat untuk pertimbangan kalian. Yang pertama, ada yang menuliskan bahwa dia baru 2 bulan menikah lalu belum punya anak. Kemudian karena desakan dari lingkungan atau dari teman-teman atau pertanyaan-pertanyaan itu yang timbul yang tadinya dia ingin pacaran dulu setelah menikah dengan pasangannya, dengan suami. Kemudian akhirnya menjalani program kehamilan atau promil gitu loh. Kalian harus sadar itu adalah step atau langkah besar yang akan kalian ambil gitu. Jadi kalau kamu dengan pasangan kamu berpikir untuk, ah gue mau pacaran dulu, take your time. Karena gak salah juga keputusan kamu kalau kamu pengen menikmati masa berdua dulu dengan suami. Itu sama sekali gak salah. Berdasarkan pengalaman saya, saya memang dibuat untuk menunggu beberapa tahun untuk sampai dapat anak. Tapi setelah saya dapat anak, saya amat sangat bersyukur. Saya punya tahun-tahun yang dipakai hanya untuk berdua dengan suami. Ketika punya anak nih ya, ketika semuanya sama-sama lagi di atas, saya bisa ingat masa-masa itu gitu loh. Jadi kayak masa-masa indah itu pernah ada gitu. Jadi memori yang kalian akan bangun berdua saja, itu juga gak kalah pentingnya untuk hubungan kalian ke depan. Untuk kalian nanti membina anak, itu juga gak salah guys. Yang kedua, ada juga yang tentang dia belum punya anak, tapi karena di dalam hatinya sendiri dia tuh takut hamil. Saya gak tau ya, takut hamil karena apa, bisa aja takut pada proses melahirkannya. Seperti itu ada aja ya memang orang yang seperti itu. Saya juga gak menyalahkan kalau kalian takut hamil. Kalian tinggal membaca buku atau literatur yang mau nambah ilmu kalian gitu. Jadi biasanya kita tuh takut karena kita banyak gak mengertinya. Itu kita biasanya takut. Tapi ketika kita dipenuhin atau diisi informasi yang layak atau informasi yang berguna, yang baik. Misalnya tentang kehamilan, tentang proses melahirkan. Mudah-mudahan kamu tidak takut hamil lagi dan kamu bisa bener-bener fokus. Kamu bisa siapin diri, siapin mental untuk akhirnya kamu bisa hamil dan memiliki anak. Kemudian yang ketiga yang gak kalah pentingnya, ini ada komen-komen, ada curhatan juga. Saya mau mengapresiasi sekali hati kamu yang sekuat baja. Karena guys, jadi di antara kita itu ada juga orang-orang yang bukan hanya si cewek yang bermasalah, ternyata cowoknya juga bermasalah. Tapi sayangnya yang sampai ke telinga keluarga dan di sekitar, itu bahwa ceweknya aja yang bermasalah gitu. Dan si perempuan ini, sang istri memang yang mendam karena dia juga gak mau memalukan yang laki gitu. Karena lakinya sendiri juga tidak mau, sepertinya ya itu pride mungkin ya buat dia. Jadi gak mau dibuka juga, gak mau membela si perempuan. Jadi bertahun-tahun sampai akhirnya program kehamilannya berhasil, si cewek itu memegang, menanggung sendiri anggapan sekelilingnya bahwa dia lah yang bermasalah sendiri. Kayak gitu. Wow. Dan kamu, kalau kamu suami yang punya istri kayak gitu, man. One in a million, gila. Lo harus jaga baik-baik. Kemudian saya mau melanjutkan lagi omongan saya yang tentang introspeksi diri. Ya, yang di video saya sebelumnya, saya bilang juga, daripada kita baper-baper atas omongan orang lain, mendingan kita juga introspeksi diri. Apa sih yang saya maksud gitu. Berasal dari pengalaman saya, waktu di Jerman, saya punya teman, pumpulan grup gitu, yang saya sering banget ketemu latihan bareng kayak gitu. Kemudian, one day, karena saya sakit lama, jadi saya tuh dikunjungin kayak gitu. Saya dikunjungin sama dua di antara teman-teman saya, dua cewek cowok. Kemudian mereka dateng, kita cerita-cerita. Lalu ternyata mereka bilang, eh sekarang kita berdua kejadian. Kayak gitu, sekarang kita berdua tuh jalan bareng. Oh iya, selamat ya. Iya, kita juga berdua mau ngasih tau kalau dia ini hamil. Gue dengernya, man. Jujur aja, gue dengernya bingung. Gue mau respon gimana? Gue mau kaget, gue mau sedih, mau respon tawa, mau senang. Bingung, akhirnya gue cuma bilang, Wow, gue cuma bisa bilang kayak gitu. Balik dari itu, mereka cuma dari belajar-belajar bareng ya. Cuma belajar bareng mereka anak kuliahan, setiap hari kuliah, sambil kerja. Terus mereka belajar bareng, eh datang hadiran. Sedangkan kita yang udah tinggal serumah bareng, tidur bersama-sama setiap hari. Cuma suami yang kerja, tapi kok, kok enggak, enggak berfungsi kayak gitu. Terus saya ke dokter dan dibilang, kamu harus jauh dari stres. Kamu harus jauh dari sumber-sumber stres atau stresor-stresor. Dan saya bingung ya. Akhirnya saya introspeksi diri. Apa yang salah? Apa yang menyebabkan saya stres? Apakah karena saya pindah ke Jerman ini terus saya stres? Atau apa kayak gitu? Terus akhirnya saya mikir-mikir-mikir. Dan ternyata ya memang, saya tuh orangnya ambisius sekali. Kalau saya ngeles pun, saya pengen menjadi terbaik di kelas. Dan saya juga pengen masuk kuliah. Jadi kayak ada mau tes tufel, kayak gitu. Saya mempersiapkannya. Ya, saya sangat amat baik gitu. Karena saya paling males gagal. Walaupun saya enggak perlu banget sih degree-nya. Tapi pada saat itu ya pencapaian aja kan. Kayak lo tes langsung lulus dengan nilai yang bagus. Kayak gitu. Itu menurut saya ya kayak apresiasi diri sendiri aja. Saya ini yang sangat rentam ternyata dengan stres. Jadi hormon saya ini sangat apa ya. Sensitive dengan adanya tekanan atau kayak gitu. Langsung ngamburadul. Walaupun dari luar saya enggak kelihatan kayak tertekan. Ternyata itu mempengaruhi kayak gitu. Ternyata saya adalah orang yang cukup beruntung harus memilih. Jadi saya bukan termasuk dalam golongan orang yang bisa mendapatkan semuanya all at once. Tapi saya harus memilih yang kalau saya bilang ya you got some, you lose some. Saya harus milih. Saya mau ngelanjutin yang tadi saya udah mulai. Ya. Mulia segala macem. Atau saya mau fokus ke program kehamilan ini atau promil. Jadi yaudah saya memutuskan karena kita udah nunggu. Udah memang pengen mengharapkan dan menunggu kehadiran anak. Saya mau tinggalin stresor yang saya udah tau itulah stresornya. Nggak semua manusia juga. Seperti Agnes Monika ya mendapatkan semuanya. Tidak. Tapi ada manusia juga yang harus memilih untuk mendapatkan yang dia mau. Dia kadang harus fokus. Harus ninggalin yang mungkin yang bukan menjadi prioritasnya. Sebagai tambahan. Saya bahkan dengerin hampir semua omongan mama saya. Jadi orang tua saya tuh kayak ngasih tau. Eh lu harus makan ini. Minum ini. Beli ini. Makan ini. Itu saya dengerin semua. Karena ya maksudnya makanannya bukan yang aneh-aneh gitu kan. Yang bukan yang lu harus makan darah ayam supaya berhasil. Nggak kayak gitu. Saya bener-bener ngikutin pada saat program kehamilan itu. Kenapa? Ya menurut saya nggak ada salahnya. Dan saya ingin meminimalisir aja. Nggak lah yang bikin saya ganjel kayak gitu. Nanti kalau saya nggak ikutin. Kalau misalnya ada kenapa-kenapa. Apakah gara-gara itu. Saya pengen minimalisir hal-hal yang ganjel. Buat kalian yang lagi promil atau program kehamilan. Saya doain semoga berhasil. Satu sebagai pengingat. Bahwa dalam penciptaan untuk menghadirkan satu bayi atau manusia. Ke dunia ini ada yang namanya penciptaan. Menurut saya. Jadi dalam penciptaan itu ada puasa yang lebih besar dari teknologi-teknologi dan tangan-tangan dokter. Ada baiknya selain melakukan disarankan oleh dokter. Ada baiknya juga kalian minta tolong sama kekuatan yang jauh lebih besar daripada itu. Semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tchüss. Tchüss.